Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Oke, di kesempatan kali ini Saya akan membahas bagaimana sih Cara pengejatan pada media Ataupun bodi plastik Seperti halnya pada bodi motor cross Ataupun bodi motor KLX Kemudian, apa sih untuk perbedaannya Jadi, untuk pengejatan pada motor Ataupun bodi motor KLX seperti ini Kita harus melapisi terlebih dahulu Menggunakan PP Primer ataupun PP Plastik Yang tujuannya supaya Cat yang akan kita semprotkan nanti Tidak mudah terkelupas Lalu, kenapa harus kita lapisi Menggunakan PP Primer Karena media seperti ini Selain jenis bahannya yang berbeda Jenis bodi motor yang seperti ini Sifatnya sangat lentur Selain itu, untuk contoh motor lain Misalkan pada bagian selebur belakang Ataupun bodi-bodi motor yang Dari pabrikan tidak dicat Itu biasanya bodi plastik seperti ini Nah, jadi untuk itu Apabila kita ingin melakukan proses pengejatan Setelah kita amplas Media ini harus kita lapisi Menggunakan PP Primer Untuk caranya bisa disemprotkan Ataupun dengan cara dikuaskan Selanjutnya, baru kita lakukan Proses cat dasar ataupun cat epoksi Selanjutnya, setelah cat epoksinya ini kering Kemudian kita lanjutkan penyemprotan cat intinya Namun sebelum kita semprotkan cat intinya Untuk epoksinya terlebih dahulu kita amplas Jadi setiap kita melakukan proses pengejatan Setelah selesai kita epoksi dan epoksinya sudah kering Wajib kita amplas terlebih dahulu Sebelum kita lanjutkan pengejatan intinya Selanjutnya, setelah cat intinya ini kering Kemudian kita membuat motif ataupun grafisnya Untuk motifnya ini Yang punya minta dibuatkan seperti bodi standarnya Dan untuk trik kita kali ini Ini yang saya dulukan Saya membuat tulisannya terlebih dahulu Setelah selesai kita buat Kemudian bagian tepinya kita tutup menggunakan isolasi Selanjutnya, kita lakukan proses pengejatan pada tulisannya Setelah selesai dan catnya ini dipastikan sudah kering Kemudian kita tutup Kemudian kita lanjutkan untuk membuat motif yang selanjutnya Selanjutnya, setelah selesai kita buat motifnya Kemudian kita lakukan proses yang terakhir Yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran Dan untuk pengeklirannya sendiri Saya menggunakan clear coat dari produknya Pilkot Yang tipe 6300 Untuk perbandingan clear ini Yaitu clear 2, hardener 1, dan untuk tinernya 1 Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman Jadi ini adalah hasil dari proses pengejatan kita kali ini Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun pengekliran Untuk pengeklirannya sudah saya jelaskan di depan tadi Yaitu menggunakan clear code yang tipe 6300 Oke teman-teman cukup sekian dari saya Fetir Custom Pen Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton